Intro Halo guys, kembali lagi sama gue David di Hobi Indonesia Nah, hari ini gue mau ngebahas satu game lucu banget Itu publisher Korea, namanya Pick Me Up Dimana publisher-publisher Korea itu biasanya ciptain game Yang tentang family, kids, segala macem itu lucu-lucu deh Nah, Pick Me Up ini itu termasuk kategori game party Tapi sayangnya sih, game ini cuma bisa dimainin 4 orang doang Kalau dilihat dari bentuknya sih udah lucu ya Penasaran sama isinya? Let's check it out Oke guys, kalau misalnya kalian lihat dari boxnya Pick Me Up, emang gede banget sih Tapi kalau misalnya kalian angkat, itu enteng banget Terus kalau misalnya kalian lihat dari segi desain, depan dan belakangnya Itu gambarnya udah lucu banget Gue sendiri pun kayak gemes ngeliatnya Nah, sekarang kita lihat dalamnya nih Di dalamnya itu, pertama kalian akan dapetin 3 dedu Terus kalian juga dapetin ini Ini namanya suction stick yang bisa bunyi Terus di dalam juga kalian akan dapet yang namanya ini, chipnya Di chipnya ini keras Jadi kayak bisa tahan lah kalau misalnya dimainin brutal Karena kan game ini game party kan, jadi bakal brutal Terus untuk nyimpennya juga abis main kalian gak usah takut Karena di dalamnya tuh kalau kalian lihat, itu udah berbentuk untuk buat naro chip-chipnya Terus suction sticknya, terus sama dadu-dadunya itu udah bisa simpen semua Sekarang kalian penasaran kan cara mainnya? Yuk kita coba main Nah guys, tadi kan gue mau coba nih mainin game ini kan Kalau misalnya game ini gue mainin sendiri, itu kan garing banget Makanya disini gue bawa temen-temen gue Supaya pas main itu gak garing Karena kan tadi game ini gue bilang brutal banget, asik party gitu kan Tapi sebelum kita main, gimana kalau gue jelasin dulu nih ke viewer Oke Nah, di game ini, itu menangnya itu kalau misalnya kalian paling banyak punya ini, chipnya Cara mainnya, disini kan ada 3 dadu nih Kalau kalian lihat Dadu ini kalian roll Terus nanti keluar jumlahnya berapa, warnanya apa, sama expressionnya apa Disini nanti pas udah keluar dadunya, kita pakai suction stick ini Cepet-cepetan buat ambil Ambil, 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 ambil Kalau misalnya udah abis, pencet Karena yang paling terakhir pencet itu harus minus 1 Gitu Nah, game ini juga berakhir kalau misalnya udah ada 5 stack yang abis Oke, paham juga kan kalian? Viewer juga paham? Oke, let's play kita Muzik Oke guys, tadi kan kalian udah liat tuh cara gameplaynya gimana, terus kalian juga udah liat kan gimana asiknya gue sama temen-temen gue coba game ini. Gue sendiri sih suka banget sama game ini. Gue juga prefer buat kalian bisa beli game ini untuk kasih gift buat family, apalagi buat anak-anak ini pas banget. Simple sih, tapi kalau misalnya udah main itu feelnya dapet banget. Gue pun seru banget main ini. Tapi sayang, game ini belum bisa kalian beli. Kenapa? Karena 2 minggu lagi baru dateng game-nya. Tapi kalian bisa cek terus di toko resminya, di website resminya, sama Tokopedia-nya Hobi Indonesia. Tapi jangan takut, kalian juga bisa PO dulu. Nah, sekian ya episode kali ini. Gue David, jangan lupa subscribe sama komen di bawah ini ya guys. See you!